hai oke kali ini saya mencoba untuk menjelaskan fungsi yang ada di akrorip versi 7.0.9 nah pada menu akrorip kita bisa lihat ada menu layout printer color dan white nah kita mulai dari layout di layout ini ada opsi top left corner nah ini bisa dicoba juga right corner ini adjusting center point-nya the page-nya ini tengah-tengah ada fungsi center page dan fungsi ini untuk merotasi image jadi ketika misal kita tekan ini ini 90 derajat berputar 90 derajat dan kembali ke awal fungsi selanjutnya ini adalah mirror mirror itu flip nah dia gambarnya tuh bakal berotasi setelah itu fungsi print ketika melakukan eksekusi printing Oke selanjutnya ada paper size paper size ini adalah lebar kerja kita gitu jadi disini 32.900 hat tingginya atau heightnya adalah 48300 ini bisa kita adjust angka tersebut selanjutnya ada original size output option output option ini adalah ketika kita misal mau menentukan posisi at least nah nanti dapet case misalnya positif negatif kita bisa tentuin jarak X misalnya katakanlah dua nah y-nya itu kita bisa tentuin misalnya katakanlah tiga nah posisi ini yang menentukan titik pertama print dan titik kedua print itu akan selalu sama jadi kita tentuin output posisinya oke yang dimaksud seperti itu nah ini output size ini output size ini kita bisa resize resize itu membesarkan image dengan skala yang kita bisa tentukan bisa iya dan bisa enggak gitu nah ini bisa misalnya gini true positionnya kita ubah false oke oke misalnya kita mau eh gambar ini eh lebarnya adalah 10 nah tingginya ini kita bisa tentuin misalnya 15 jadi posisi skalanya kita bisa eh ubah gitu artinya tanpa eh tanpa eh melalui proporsi jadi eh kita bisa tentukan dengan dengan syarat equal proportion ini kita ubah ke false nah ini ada copy copy 0 dan color 1 jadi eh ini berhubungan dengan tinta putih dan tinta warna jadi mana yang mau di print duluan nah disini ada fungsi repeat repeat ini saya bakal jelasin seperti ini repeat x sama dengan 1 ketika nominal 1 ini kita ubah menjadi 2 nah gambar tersebut eh menduplikasi menjadi 2 3 oke itu eh xx adalah eh kesampingnya kepol ke bawahnya adalah y y nya itu 1 kita ubah menjadi 1 2 nah jadi eh gambar tersebut akan menduplikasi sebanyak perintah yang kita berikan gitu nah ini spasi ini jaraknya kita bisa kasih oke misalnya x nya kita kasih 2 y nya kita kasih 2 juga lah nah nah jadinya akan seperti itu oke terima kasih oke 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 selamat menikmati